Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Seorang pria berinisial MAH, 18 tahun, ditangkap aparat kepolisian sektor Cengkareng setelah terbukti mengeksploitasi pacarnya sendiri yang masih di bawah umur. Bersama seorang temannya tersangka membuat akun, kemudian menjajakan pacarnya lewat praktek OpenBO di media sosial. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka sudah menjalankan aksinya selama 2 bulan. Adapun dalam 1 bulan, korban dipaksa untuk melayani lebih dari 5 orang pria hidung belak. Mirisnya, korban yang baru berusia 17 tahun ini ternyata dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 6 bulan. Guna pemulihan mental dan perawatan kesehatan, korban kini dititipkan di rumah aman yang disediakan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Jakarta. Kapolsek Cengkareng, Kompol Hasoloan, Situmorang dalam keterangannya hari Rabu 3 Juli kemarin menjelaskan, selama ini tersangka dan korban tinggal bersama di apartemen di wilayah Cengkareng. Tersangka kemudian membuat akun di media sosial yang digunakan untuk menjajakan pacarnya dengan tarif 200 hingga 300 ribu rupiah sekali kencang. Dari setiap transaksi yang berhasil, tersangka membagi keuntungan untuk korban dan temannya yang membantu. Setelah 2 bulan berjalan, polisi selanjutnya mendapatkan informasi mengenai praktik prostitusi online ini. Informasi itu kemudian ditindak lanjuti dengan upaya penangkapan tersangka di apartemennya pada 8 Juni 2024 lalu. Ada pun kedua tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Demikian berita terkini terkait remaja hamil di Cengkareng yang dipaksa pacar untuk OpenBO. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.